Ya, inna allaha latifun khabir, sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut dan maha khabir. Kemudian kata Luqman, ya bunaya aqimis salah, wahai anakku tegakkan sholat, tunaikan sholat. Ya, diantara nasihat Luqman kepada anaknya adalah, wahai anakku tegakkan sholat. Ya, wa'mur bil ma'ruf, dan apa amar ma'ruflah nahi mungkar, wanha'anil mungkar, dan cegahlah, ya, dari orang-orang yang cegahlah orang-orang yang hendak berbuat kemungkaran. Ya, jadi diantara nasihat Luqman kepada anaknya adalah, untuk menunaikan sholat. Karena sholat ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang merupakan barometer utama kebaikan seseorang, apakah seseorang itu jelek atau tidak. Jadi yang menjadi patokan kebaikan, ya, seseorang itu baik atau tidak menurut Allah adalah sholat. Makanya dahulu para ulama, apabila ingin menuntut ilmu, yang pertama kali mereka lihat dari gurunya adalah sholatnya, ibadahnya. Kalau ibadahnya baik, apalagi sholatnya, maka apa? Sang ulama ini akan menuntut ilmu dari guru tersebut. Tapi kalau sholatnya jelek, ibadahnya jelek, maka apa? Ditinggalkan. Ya, karena apa? Kewajiban dia sama Allah saja, dia berani sia-siakan. Kan? Apalagi ketika dia, kewajiban dia menyampaikan ilmu kepada manusia. Maka itu bisa lebih disiasiakan. Ya. Makanya, diantara nasihat Luqman adalah untuk menegakkan sholat. Agar anak-anak ini menunaikan sholat. Ya, sudah diajari dari kecil. Ya, agar nanti ketika dewasa, atau dia remaja, ya ketika dia dari kecil sudah diajari tentang sholat, dan ketika dia akan memasuki masa-masa remaja, jiwanya itu, yang tadi, yang jiwa-jiwa manusia ini selalu mendorong manusia untuk berbuat kejelekan, akan dikekang, ya, hawa nafsunya oleh sholat ini. Kalau dia sholatnya baik. Apabila seorang anak, ketika dia sebelum balik, misalnya, diajari sholat. Maka sholat ini akan mengekang hawa nafsunya ketika diusia remaja. Sehingga diusia remaja, dia nggak akan buat sesuatu yang merusak. Nggak akan berbuat sesuatu yang frontal. Ataupun yang lainnya. Karena apa? Hawa nafsunya dikekang sama sholat. Sebagaimana firman Allah? Sesungguhnya sholat ini mencegah kalian dari berbuat fahsya, berbuat perbuatan keji. Jadi kerusakan moral remaja zaman sekarang, pergaulan bebas, ya, atau bahkan, ya, hamil di luar nikah itu semua karena apa? Mereka nggak diajarkan sholat sejak kecil. Karena apa? Nggak ada yang mengekang hawa nafsu mereka. Sehingga apa? Mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi. Sedangkan kata Allah, inna sholatatan ha'anil fahsya. Sesungguhnya sholat ini mencegah kalian dari berbuat kekejian. Perbuatan keji. Kalau seorang anak sudah ditanamkan sholat dari kecil, maka insya Allah dia tidak akan berbuat perbuatan keji. wal mungkar dan tidak akan berbuat perbuatan mungkar. Ya, kalau ini apa sudah diajari dari kecil.